Halo teman-teman, kali ini kita berada di dunia ray tracing Waduh, ini kita baru sempet nyobain, emang terlambat ya Tapi lebih baik terlambat daripada, daripada gitu Ini tapi, mengkilap bener ya Ini kayak abis di pel berapa kali, seribu kali mungkin sampai mengkilap gini Ini obat pelnya apa coba nih Waduh, emang keren ya Wah bener-bener kayak pantulan cahayanya tuh beda Ini mohon maaf nih ya, norak nih ya Soalnya baru sempet nyobain Yang lain kan emang udah lama ya Emang ini juga mapnya udah lama sih ya Kita baru sempet nyobain, jadi kita tes aja nih zona pertama Waduh, wah disini ada cahaya ilahi ya Waduh ngeri amat ini dari atas nih Wah emang cahayanya beda ya Ini sebenernya kayak pake shader, waduh tapi beda emang cahayanya tuh kan Pantulannya itu loh Jadi pantulannya emang mantulin cahaya real time gitu Waduh nih lagi kacanya nih Udah kayak gak ada bedanya kayak ruangan itu kebagi dua gitu Waduh, kalau orang bikin yang kayak puzzle yang Maze-maze yang ada kaca-kacanya itu menghilang pasti ini Bagaimana cara keluarnya orang sama begitu ya Tuh kan dia sesuai warnanya cahayanya Ini kita bisa ngatur, oh ini waktu ya Waktunya bisa diatur, bisa dipilih Noon itu kalau gak salah tengah hari ya Kan afternoon Berarti abis, oh ya bener tuh kan cahayanya tuh Oh ini maksudnya nunjukin cahayanya kalau dari atas gimana kalau noon Ini kalau pagi kayaknya nih Tuh masih pagi Cuma cahaya lampunya juga beda ya Waduh, ini emang bener-bener kayak orang norak ya Boleh maaf nih Tekstur ini juga beda nih Kayak kilapannya itu loh, beda ya Waduh, ada cahaya dari atas Terus dia sesuai warnanya Wah ini keren banget kayak neon-neon Cyberpunk Waduh, di luar apa tuh? Mesin kayaknya Eh mesin Gedung yang lain kita mesen mesin aja Kayak paham aja tuh ada error-error dikit Ini juga Waduh Cahayanya emang beda ini Emang the best banget Inilah dia ray tracing Memang keunggulannya Bisa memantulkan cahaya Oh ini juga bisa ngatur waktu disini ya Ini kalau gak salah Oh iya ini buat Kalau mau bikin-bikin apa gitu disini Kita langsung coba ke zona kedua Ini kayaknya sesuai Maksudnya dia kayak ngenal gitu Oh ini underwater Underwater Bawa air Waduh Ini kayak lawannya aja beda ya Emang Tadinya saya pikir tuh kayak shader-shader gitu doang Ternyata beda nih tuh Lihat ke bawahnya tuh Kayak matte gitu Gak glossy maksudnya Ini masih ada pantulan Ini cuman kayak matte gitu Maksudnya kayak gak mantul gitu cahayanya Waduh emang Pantulan cahayanya beda tuh Kayak di dalam kaca aja keliatan coba Waduh emang beda dia Ini apa lagi nih Ini diambil enderman apa gimana Dikosong nih Ini kosong apa kaca nih Kok beda warnanya Oh ini Barrier block ternyata Ini bukan saya yang naro nih ya Dari mapnya sendiri nih Kayaknya buat Ngasih kontras gitu Kalau ada kacanya sama gak pake kaca gitu ya Cuman emang beda sih Keliatannya tuh kayak bener-bener aquarium gitu Ini saya gak tau ntar hasil videonya gimana Cuman kalo misalnya main benerannya emang Keliatannya keren banget Asli Norak Norak bener Oh ini rumputnya gara-gara tekstur pack kayaknya Ini tekstur packnya juga dari sananya nih ya Kita harus pake tekstur packnya dia Pokoknya saya ngambil download dari map yang gratisan aja Terus nyobain Tapi emang beda sih pantulannya Pantulannya itu kayak Crispy gitu loh Waduh kenapa crispy Kayak jamur crispy Terus ini kayak Ini kan kayak batuan marmer gitu Ini granit kayaknya nih Tuh kan Dia kayak beda gitu tiap si blocknya Jadi ada kayak Karakteristiknya masing-masing Waduh kita kayak paham-paham aja Waduh kita coba ruangan selanjutnya Ini bener-bener beda sih Emang keliatan kayak shader Cuman kayak pantulan cahaya di blocknya tuh agak beda aja Waduh Ini aquarium yang sama yang tadi ya Tuh ada penyu lagi Terbang Dia kayak Emang Keunggulannya cahaya ininya ya Waduh tuh liat tuh Cuminya Bernangnya tuh kayak 3D gitu ya Waduh saya gak tau ntar gambar gimana Cuman kalo pas main tuh keliatannya beda Bener Waduh Ini asli kalo diliat orang Kita baru main di Kapan ini mapnya juga kapan Langsung kita coba ke ruang ketiga Eh ruang ketiga Zona ketiga nih ya Oh nih contoh-contoh ruangannya Waduh Ini kayunya aja beda ya Tuh kan Waduh saya gak tau bener asli Ntar hasil gambar gimana Hasil capture Ini cuman kalo kalian liat Waduh kayak kayu bener asli sih Bener sih ini Emang beda ya Kira kayak shader doang gitu loh Cuman pantulan cahayanya emang beda Gilauan Si batuan itu kayak ini loh Kayak rambut Model iklan sampo gitu Dan bergilau tuh Tuh Ini aja beda loh Cuman ada air sama kaca doang Cuman Kayak apa ya Eee Vibesnya tuh beda gitu Vibes ruangannya Waduh kayak Teribi gitu loh Gimana sih Saya juga bingung ngomongnya Hehehe Video experience ini Kalo yang udah pernah nyoba Pasti paham nih Kalo yang udah sering Mungkin ya udah Gak terlalu ini Cuman kalo yang baru Eee Pertama kali nyoba nih Waduh emang berasa sih Tuh dia juga Nyesumain sama Ini ya Warna dari sumber cahayanya Kalo warnanya merah Dia kayak Kayak ada Apa sih namanya Eee Refraksi gitu ya Waduh Refraksi gitu Rasanya sebenernya Tuh gila Ini cahaya dari luarnya Udah kayak Mau ke lapangan bola Ini Waduh Baru mau masuk ke lapangan bola Oh ini ada kacanya Hehehe Oh ini mana salah Kita malah kesini lagi Kita coba ke ruangan selanjutnya Waduh Ini baru Cahayanya masuknya Ini kayak Hotel-hotel di Bali gitu Waduh Kita udah kayak Hehehe Sotoy banget Maksudnya ini cahayanya tuh Dari atas gitu loh Ini kayaknya shader juga gak Waduh tuh liat kayunya tuh Ini kayak kayu beneran Coba nih Waduh Shader tuh Maksudnya kalo shader biasa ya Saya gak tau kalo shader yang pake ray tracing Emang bener Kita emang Dunia semakin maju Ini berarti ya Bentar lagi Kemar sini nih Hehehe Bentar lagi Bisa naik angkot nih Kalo misalnya ditanya Ya naik-naik ojol Atau naik angkot Atau naik bus lah Ditanya mau kemana Kemars ini kayaknya bisa Bentar lagi nih Ini udah semakin maju dunia ya Hehehe Beda loh Waduh tampilannya emang Beda Waduh ini lagi kilapannya Bener-bener mengkilap Glossy banget Kayak di laminating bloknya Hehehe Laminating terus diolesin Minyak apa ini tuh kan Waduh Bener-bener emang Terus dia gak kayak Gak kayak semuanya glossy gitu loh Kadang-kadang kan ada yang pake shader Waduh ini beda lagi nih Gelap banget nih Nah ini nih Bener-bener retracing ya Jadi kalo yang terang dia terang Kalo yang gelap Bener-bener gelap Bener-bener gak keliatan Nah Ini persis banget Kondisi kayak Pas di rumah saya Mati lampu nih Begini nih Gak ngeliatin apa-apa Coba kita kasih Torch ya Coba nih Kita lihat Perbedaannya apa nih Gelap sama yang Lampu biasa Sama yang ada torchnya Nah taruh disini Ternyata ini Slap ya Tuh kan Ini persis banget kayak Pas mati lampu Terus dikasih lilin tuh Kayak ada Waduh ini beda-bener nih Vibe-nya Memang beda ya Tangkepan cahayanya itu loh Lanjut ke Tempat terakhir nih ya Zona terakhir Oh nih Manipulasi light and color Waduh ini apa nih Waduh ini apa lagi nih Kok beda nih Wah ini Kolam renang Waduh Tampilan bawahnya aja beda Ini kayak renderan game Unity gitu loh Waduh Sotoy-sotoy banget kita nih Pake Java loh ini Udah kayak pake Unreal Engine Waduh So-sobed developer Ini kaca loh Sebenernya sampingnya itu Cuman dia emang Keliatannya kayak Apa namanya Kayak mirror gitu loh Maksudnya kayak Gak ada batasnya gitu Kayak Apa sih kalo gak ada batasnya tuh Ya gitu lah pokoknya Saya bingung mau jelasinnya Jadi kayak dia emang Gak keliatan gitu Kalo itu kaca Karena kita keliatan kayak Ruangan yang sama gitu Oh ini kita mesti ke ini ya Nginjek ke Tempat-tempat yang sama nih Terus dia emang pantulan Cahayanya beda banget Dari luarnya tuh Kayak dari mataharinya tuh Dapet banget Terus Cahaya dari matahari Sama dari lampu Gini beda tuh kan Kayak ada sorotannya Waduh dia bener-bener Keliatan 3D banget asli Bukan 3D apa ya Kayak real gitu Realistik Nah itu dia Kayak realistik gitu Ini kita bener-bener Kalo diliatan orang sih Kalo ditonton nih Pasti liatan kayak orang Norak bener nih orangnya Ini baru nyobain soalnya Ini namanya juga Baru ngetes ya Pantulannya sih Yang bikin beda sih Diulang aja Terus karena emang itu Gak bikin beda emang itu Ini bedain red and green Ini ada puzzle-puzzle apa lagi Ini kita selalu pencet lagi Kita sebenernya cuman Buat Ini doang ya Kayak first impression Itu dia Saya tadi mau ngomong unboxing Apa yang di unboxing First impression Ini dia Biasanya kan ada tuh Orang-orang yang first impression ini Bener-bener Baru cobain saya Kirain tadinya Kayak shader Kalo shader kan Kita udah paham ya Kalo di java ya Maksudnya ya Tergantung shader itunya Ada yang bagus Banget Ada yang Gimana Cuman emang beda sih Kalo pake shader sama Pantulan cahaya Ini By the way Mainnya di bedrock ya Bukan di java Ini apa sih Oke Itulah dia pengalaman Pertama Nyobain minecraft rtx Bener-bener Red tracing emang beda sih Ini Saya gak tau ntar ke depannya Dunia game bakal gimana Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Mungkin nanti kita coba-coba Test-test Hal-hal yang lain lagi ya Sampai saat Bye